selamat menikmati review pembeli online yang lawak dan kelakar di Malaysia part 2 oh ini ada part 1 nya berarti ya guys ya tapi requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram yaitu di part 2 nya ini langsung saja kita play videonya guys let's go hello guys sebelum ni kami dah buat video mengenai review pembeli online yang lawak part 1 kalau korang belum tengok bolehlah tengok lepas ni ya disebabkan masih banyak lagi review kelakar yang kami jumpa jadi dalam video ini kami bawakan korang 25 review pembeli online yang lawak dan kelakar di Malaysia part 2 sebelum tu random shoutout kepada subscriber saat video ini terima kasih kerana menyokong kami look sikit kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang sila subscribe, like dan komen dalam video ini ok tipu je kata untuk letak bunga hakikat kuping kudis je boleh letak tipah tertipu apa tu haha kecil banget teman-teman sungguh damai memakai hand sanitizer ini good seller terbaik ok basikal yang orang padu tapi sakit bontot melecek pah mungkin salah cara duduk yang lain ok free gift botol ke mek biasalah basikal pun dah jadi tempat gantung barang haha maksudnya macam mana tu tiba-tiba lapar tapi malas masak eh hmm panaskan je lah lauk kat dapur tu eh tapi lupa basi 2 hari lepas punya hmm food panda ok ke tapi mana ada food panda grab food adakah eh kalau dah food panda tak ada grab food pun tak ada hi hi yelah kan tak tahu nak review apa by the way mak air masak sedap thank you mak apa tu apa ni food panda kucing saya cakap sedap bini dia pun cakap sedap saya tak tahulah sedap ke tak sebab dia pun tak bagi saya try oh my god what's that orang baik kualiti baik mak saya baik ayah saya baik adik saya baik kawan saya baik ciran saya baik cikgu saya baik nenek saya baik atuk saya baik mak sedara saya baik pak sedara saya baik saya je tak baik tapi saya bagi 4 bintang sebab kesempurnaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala azik ha 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 ada response good and tip talk service thank you orang 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 reak alhamdulillah sembuh pekak pakai alat ni dulu macam mana entah boleh terdengar lagu daripada Fatah Amin terus gelap dunia tapi takpe sekarang dah ok sebab bro pakai alat 8k ni terbaik apa tu apalah good value for money carukan saya dapat kereta orang duit dari sini macam mana saya nak refund balik duit saya kalau dapat pemper sekurang kuantiti boleh ni maafkan ni dapat kereta mainan takkan nak pakai kad buntuk anak weh mana-mana tu oh salam kiri maling guys macam tak percaya dengan harga yang ditawarkan sangat murah dan saya berpuas hati dengan kualiti samping ni samping ni dikatakan sekali dengan manual boleh dibuat parachute dan juga selimut sangat selesa dipakai ketika mandi di kolam renang saya pasti akan beli lagi dalam 10 live untuk diberikan kepada kawan-kawan saya oh my god 18,000 sedap-sedap-sedap-sedap-sedapnya murah dia cakap sedap-sedap-sedap-sedapnya suka-suka-suka cuma hati saya je selalu terluka aduh sedih banget saya sangat berpuas hati dengan kualiti barang ini ianya kecil dan mudah disimpan di mana-mana perkara yang menakjubkan saya bagi alat ini adalah kekuatan nyonyotan vacuum nyonyot baru dengar kata nyonyotan itu guys sedangkan ianya mempunyai saiz motor yang kecil ok cumanya bunyi nyonyotan vacuum ini agak rakus tapi tidak terlalu rakus seperti dubuk menanti sisa bangkai mamahan singa saya berikan L-I-M-A bintang ok good product fast delivery good product fast delivery good product fast delivery good product fast delivery jangkrik bos RL kosong BNM peminjam M40 BPN yang mengalami pengurangan pendapatan isi rumah boleh mohon untuk pengurangan ansuran hanya pengakuan peminjam diperlukan apa ni guys oh pancing ok kail kail pancing barang sampai dengan pantas mantap servis laju bubble plastik mantap semua mantap bukusan yang mantap recommend this sales berarti ini beli popok guys oh my god sampai segitunya gitu anaknya pop aja digituin astaga terbaik dari ladang kuala terengganu terengganu zon yang lalu dihadapan rumah tangga yang dibina oleh kerajaan negeri dan negara ini yang mana satu yang paling baik untuk kesihatan dan kecantikan yang ada di dalam bilik darjah yang mesra dan mudah untuk kita semua tahu bahawa mereka tidak akan dapat apa maksudnya gitu panjang-panjang nulisnya kayak gitu tapi gimana lagi guys padahal cuman review sendal doang tanah berkualiti tinggi kalau saya sebatang pokok mesti saya hidup dalam keadaan bahagia ok 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 beli media kan media tanam lah di sopi tu kan barang sampai dengan selamat sangat berpuas hati really recommended saya sangat suka anak saya pun suka apatah lagi suami saya mak saya suka ayah saya pun suka abang saya suka saya pun suka adik saya juga suka mak metua saya suka juga samalah dengan ayah metua saya sampaikan abang impas saya apa ni bagus semuanya bagus-bagus belaka belaka-belakanya bagus pokoknya semuanya bagus bagus-bagus saja pokok-pokoknya aduh maksudnya apa lah itu baru beli dia punya tulisan dah hilang so rasanya ni bukan barang ori walaupun packaging macam ori tapi pakai seminggu ok je tak rosak apa pun so beli at your own risk aa kunci untuk buka itulah guys ok ni sebenarnya suka ke tak barang ni RM kosong ramai pulang ke kampung menziarahi ibu bapa sanak saduara yang lama tidak bersua namun jangan abaikan ancaman patuhi SOP amalkan norma eh maksudnya apa ini guys ini video apa gitu guys hahaha tak tahu pula sabun ni kena potong dua sis nak punya harga tu biarlah jujur jangan tahu nak untung je so bad hahaha huuuu ok biasanya agak gedek sis sabunnya gitu mungkin dipotong jadi dua guys ok lah jalur gemilang di bawah naunganmu jalur gemilang kami semua bersatu perpaduan ketaatan amalanmu ni rakyat malaysia jalur gemilang megah kami terasa jalur gemilang kibar kami lirik ya ya Allah ya Allah jalur semangat kami semua ini review apa terima kasih kalian yang menonton oke udah selesai oke guys udah selesai videonya itulah tadi 20 review pembeli online yang lawat dan kelaka di Malaysia part 2 guys memang gak jelas ya yang kita lihat itu tadi ya ada yang juga istilahnya gak jelas komennya apa gak berkaitan dengan barangnya dan ya kayaknya sudah mulai bosan ya kan sudah mulai bosan di rumah macam tuh guys sudah mulai bosan dengan kehidupan sehingga dia harus meluapkan perasaan yang ada dalam dirinya di kolom komentar untuk review barang yang paling gak masuk di otak itu ya kan itu adalah ketika istilahnya beli popok bayi di foto bayinya lagi pop aduh ada aja orang ya aduh yaudahlah guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih ya jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel ahakspedia dan camujib guys terima kasih yaudah cukup sekian saja video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support sokong terus channel ini ya saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih terima kasih dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya nantikan video selanjutnya tetap di channel Cak Mojib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax